Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barika ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Ibu-ibu yang saya melihatkan, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali Semoga Allah memberkati pertemuan kita dan selalu menuntun kita kecuali wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin, Allahumma amin Kita masih berbicara tentang Imam Mahdi Kita berbicara tentang wakil-wakil Imam Mahdi Bahwa Imam Mahdi akan muncul kembali dengan izin Allah pada waktunya Kapan waktunya kita tidak tahu khusus Dan pada hari ini kita mencoba untuk membahas tentang Siapa yang menggantikan posisi beliau Selama beliau kait Sebab kalau kita berbicara tentang hadis Yang mengatakan bahwa bumi ini tidak boleh kosong dari khusus Dan kita yakini bahwasannya Imam Mahdi itu adalah khusus Tapi Jadi ketiabaan beliau itu lalu bagaimana Bisa dimanfaatkan Dan bagaimana beliau menjadi jembatan Antara kita dengan Allah SWT Kalau kemudian Kita tidak bisa berhubungan dengan sang Imam Nah untuk itu lebih besar Diperlukan Para Wakil-wakil Imam Yang menjembatani kita dengan beliau Jadi wakil-wakil Imam Yang berposisi sebagai perantara Antara kita Yang hidup ini Yang memerlukan bimbingan Dan tuntunan Beruang Dengan beliau itu Karena kalau tidak Maka apalah artinya Kejaiban itu Dan dengan demikian Memerlukan wakil Udah ibu Wakil-wakil Imam Mahdi itu Ada yang bersifat wakil khusus Dan ada yang bersifat wakil umum Ada yang bersifat wakil khusus Dan ada yang bersifat wakil umum Sesuai dengan Sesuai dengan Setelah kejaiban Nah sebelum kita bicara tentang Wakil-wakil yang khusus Dan wakil-wakil yang imun khusus Kita perlu memahami dulu Tentang Perlah kejaiban Imam Atau cara Kejaiban Imam Mahdi Dalam hal ini Ada dua bentuk kejaiban Yang pertama Disebut dengan Kejaiban kecil Atau Al-Ghaibatul Surah Dan yang kedua Kegaiban besar Atau yang disebut dengan Al-Ghaibatul Kubra Nah ini kejaiban kecil Kegaiban besar itu Al-Ghaibatul Kubra Apa yang dimaksud dengan Al-Ghaibatul Surah Kegaiban kecil Surah Yang satunya Al-Ghaibatul Kubra Al-Ghaibatul Surah Dan Al-Ghaibatul Kubra Kegaiban kecil Dan kegaiban besar Apa sih yang dimaksud dengan Kegaiban kecil Atau kegaiban surah Maksudnya kegaiban yang bersifat Sementara Kalau Al-Ghaibatul Kubra Kegaiban yang sifatnya Panjang Maksudnya gini Ketika Imam Mahdi Pertama kalinya Ghaib Itu bukan berarti Beliau menghilang dari Peredaran Beliau hanya Dalam tanda kutip Bersembunyi Dari Kejaran Penguasa Yang Dikalim Itu Jalibat kecil Surah Jadi beliau itu Masih ada Bisa ditemui Dan karena penguasa Waktu itu ingin Membunuh beliau Karena Tahu bahwa Kekuasaan Orang-orang yang salim Itu terancam Si penguasa Masa itu Bermaksud Membunuhkan Imam Maka Imam Mahdi Bersembunyi Nah Di dalam Persembunyiannya itu Beliau Masih kontak Secara langsung Dengan Para Pengikutnya Dengan Orang-orang yang Percaya Kepada beliau Tapi Tidak langsung Melainkan Melalui Orang-orang Terdekat Dengan beliau Yang Ditunjuk Sebagai Wakil-wakil Khusus Imam Mahdi Nah Kejaiban itu Sementara Sementara Dalam arti Sampai nanti Batang Waktu Untuk Melakukan Kejaiban Yang Besar Kurang lebih Selama 70 Tahun Jadi kurang lebih Selama 70 Tahun Sumrat Kejaiban Kejaiban Kecil itu Kurang lebih Selama 70 Tahun Sebetulnya Itu Belum disebut Sahit Beliau Masih Ada Masih Bersembunyi Tapi Tidak bisa lagi Berhubungan Secara langsung Melainkan Melalui Wakil-wakilnya Yang Khusus Nah Itu Kurang lebih Berlangsung Selama 70 Tahun Sejak Usia beliau Masih Kecil Sejak Ayahnya Meninggal Dunia Waktu itu Berumur Sekitar 6 Tahun Sudah Gahit Nah Itulah Namanya Kejaiban Kecil Panjang Kurang lebih 70 Tahun Nah Masa itu Adalah Masa-masa Yang paling Benting Sebetulnya Karena beliau Diburu-buru Terasa beliau Bersembunyi Di satu tempat Yang tidak Diketahui Oleh Orang Orang Secara umum Kecuali Berapa orang Oke Itu Namanya Al-Ghaibatul Surah Yang lebih Penting Daripada itu Bukan Al-Ghaibatul Surah Tapi Al-Ghaibatul Kubrah Al-Ghaibatul Kubrah Itu adalah Gaib Yang Berkepanjangan Hingga Hingga Saat beliau Muncul Kembali Dari mulai Sesubah Gaibatul Surah Itu Sampai beliau Muncul Kembali Pada Waktunya Yang ditunggu Tunggu oleh Kecuali Umat Manusia Nah Kejawaban itu Otomatis Berlangsung Sangat Panjang Bisa Ribuan Tahun Dan Bisa juga Sukaan Awallahu Ma'ra Dengan kata lain Sampai nanti Hari Akhir Karena Salah satu Tanda-tanda Hari Akhir Itu adalah Kemunculan Imam Mahdi Yang disebut Dengan Istilah Zuhur Ya Kalau masih ingat Imam Mahdi Itu Kedatangannya Nanti Disebut Atau Istilahnya Disebut Dengan Zuhur Al-Mahdi Kebatangan Imam Mahdi Nah Itu Kapan Nah Itulah Yang ditunggu-tunggu Yang Katakanlah Terjadi Pada akhir Zaman Nah Al-Khawbatul Kubra ini Kegaiban Besar ini Terjadi Kira-kira Umur Imam Mahdi 75 tahunan Sampailah Sekarang Ini Dan Sampailah Nanti Pada Waktu Saya tidak ingin Menyebut Kegaiban Yang Permanen Karena Bero Akan Mincil Juga Pada Akhir Nyanan Ada Dua Kegaiban Ini Nah Kegaiban Kecil Sederhana Kenapa Karena Pada Rasanya Beliau Belum Gaut Hanya Tiba Bapak Berhubungan Langsung Demi Keramatan Dia Tapi Yang Jadi Problem Adalah Kegaiban Ini Kita Udah Jawab Dari Belajaran Pelaturan Kita Bahwa Ini Bukan Sesuatu Yang Mustahil Ini Sudah Dibuktikan Walau Allah Dalam Ayat Al-Quran Dengan Peristiwa Peristiwa Alam Yang Lain Yang Tidak Mustahil Kalau Allah Menghendaki Ini Terus Tapi Persoalan Kita Yang Kita Bahas Hari ini Sekulah Imam Mahdi Gaib Tapi Selama Beliau Gaib Itu Abang Abang Enggak Orang Orang Yang Menggantikan Posisi Beliau Jawabannya Ada Dan Itulah Yang disebut Dengan Wakil Wakil Beliau Tapi Bukan Secara Khusus Apa Tadi Saya Sebut Wakil Wakil Umum Bukan Wakil Khusus Nah Wakil Wakil Umum Kalau Yang Dalam Gaib Batu Surah Itu Wakil Wakil Yang Khusus Maksimnya Apa Khusus Ada Orang Orang Yang Sudah Ditentukan Pulang Pulang Ada Empat Orang Jadi Nama Ada Empat Orang Wakil Wakil Yang Khususus Ini Bawa Tapi Tapi Yang Paling Menter Wakil Yang Umum Itu Yang Memposisikan Diri Sebagai Wakil Imam Hadi Pada Masa Kegaibannya Atau Dengan Kata Laun Taba Masa Kita Sekarang Ini Apa Perbedaan Wakil Umum Dan Wakil Khusus Kalau Wakil Umum Dalam Bahasa Arab Al Wakil Al Wakil Wakil Umum Al Wakil Ham Ya Dua-duanya Bahasa Indonesia Itu Berasal Dari Bahasa Arab Kalau Wakil Khusus Itu Disebut Al Wakil Al Khaf Kalau Umum Itu Al Wakil Al Am Al Wakil Al Khaf Al Wakil Al Am Wakil Khusus Dan Wakil Umum Apa Apa Perbedaan Antara Wakil Khusus Dan Wakil Umum Perbedaannya Iyalah Bahwa Wakil Khusus Iyalah Orang-orang Yang Ditunjuk Langsung Wakil Khusus Iyalah Orang-orang Yang Ditunjuk Langsung Oleh Imam Mahdi Sebagai Wakil Wakil Nah Itu yang Tadi Sebut Ada Empat Orang Tadi Kalau Al Wakil Al Am Iyalah Orang-orang Yang Ditunjuk Oleh Imam Mahdi Sebagai Wakilnya Tapi Tidak Secara Langsung Tidak Secara Langsung Mengahinkan Melalui Kriteria Kriteria Tertentu Jadi Tidak Ditunjuk Secara Langsung Mengahinkan Melalui Kriteria 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 Tertentu Nah Maksudnya Melalui Kriteria Kriteria Tertentu Itu apa Ini bukan Pribadi Pribadi Bukan A Pulan B Pulan C Pulan Itu Langsung Namanya Tapi Kalau Wakil Yang Umum Itu Dia Disebut Kalau Ada Orang-orang Yang Memiliki Kriteria Ini ABCD Misalnya Nah Itu Sudah Pantas Disebut Atau Disposifikan Sebagai Wakil Imam Mahdi Jadi Itu bedanya Kalau Wakil Khusus Ditunjuk Langsung Pulang Kalau Wakil Umum Dia tidak Ditunjuk Langsung Ditunjuk Melalui Kriteria Tertentu Yang Apabila Ada Seseorang Yang Sesuai Dengan Kriteria Ini Itu Bisa Disebut Sebagai Wakil Imam Mahdi Dan Itu Artinya Boleh Jadi Wakil Imam Mahdi Yang Bersifat Umum Itu Jumlahnya Tidak Satu Bisa Saja Jumlahnya Banyak Karena Dia Tidak Langsung Melainkan Melalui Kriteria Dan Orang-orang Yang Memiliki Kriteria Itu Bisa Saja Ada Nah Kriteria Apa Kriteria Itu Pertama Harus Ulama Yang Mustahid Saya Ingin Buat Kalimat Ini Menjadi Satu Sebab Ada Ulama Tapi Tidak Mustahid Banyak Misalnya Mipalnya Mungkin Orang Menganggap Saya Ulama Mungkin Mungkin Orang-orang Menganggap Ulama Tapi Yang Pasti Tidak Mustahid Kedua Kriterianya Adalah Tidak Pernah Berbuat Dosa Atau Dalam Bahasa Yang Lebih Populer Ini Disebut Dengan Adil Adil Dalam Bahasa Arab Istilahnya Bukan Sekedar Adil Dalam Bahasa Kita Dimana Orang Itu Mencapai Dalam Tanda Kutip Kesucian Tapi Bukan Maksum Nah Untuk Membabakannya Dari Kemaksuman Disebutlah Orang Itu Adil Artinya Apa Dia punya Potensi Berbuat Salah Tapi Dia Tidak Berbuat Dia potensi Berbuat Dosa Tapi Tidak Berbuat Nah Suatu saat Bisa saja Dia kemudian Berbuat Dosa Tapi Jarang Jarang Kalau Nanti Dia Berbuat Dosa Dia Lepas Dari Kewakilannya Dua Ini kerisya Utama Ulama Mustahid Dan Kedua Suci Atau Tidak Pernah Berbuat Dosa Kalau Adil Kita Lihat Dari Ulama Dulu Ulama Itu Apa Ulama Itu Berarti Orang Yang Berilmu Tidak Pasti Mustahid Itu Apa Mustahid Itu Orang Yang Punya Kemampuan Memahami Agama Secara Utuf Orang Yang Berilmu Dan Mempunyai Kemampuan Memahami Agama Secara Utuf Total Ini Namanya Mustahid Nah Mungkin Banyak Orang Yang Seperti Ini Banyak Yang Klaim Mengklaim Saya Juga Mustahid Saya Bisa Memahami Agama Secara Utuf Nah Dalam Tradisi Ahlul Baid Untuk Menjadi Ulama Yang Mustahid Ini Tidak Mudah Tidak Bisa Ngaku Saya Jadi Tidak Tidak Bisa Dengan Cerama Populer Seneng Orang Dengan Ceramanya Lalu Dianggap Jadi Tidak 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 Wah Di belakang Ditaruh Keha Gak Bisa Jadi Dia harus Mustahid Mustahid Itu punya Kemampuan Untuk Memahami Agama Secara Utuf Nah Itu dari Kata Istihan Artinya Apa Dia Sudah Ngerti Agama Seratus Persen Dia Bukan Sekedar Ngerti Ya Bukan Sekedar Ngerti Kalau Ngerti Mungkin Banyak Tapi Dia Bisa Mampu Memahami Jadi Setiap Persoalan Yang Muncul Di dunia Sekarang Ini Persoalan Apapun Dia Bisa Menjawab Dengan Dikaitkan Kepada Agama Dan Menang Artinya Apa Dia Punya Pemampuan Pemahaman Agama Yang Sangat Utuk Dia Paham Al-Quran Menyeluruh Dia Paham Hadis Menyeluruh Dia Paham Semua Persoalan Tiki Secara Menyeluruh Dia Paham Soal Yurisprudensi Agama Bagaimana Memahami Menyimpulkan Dan Menakturkan Suatu Persoalan Nah itu Nabi Indonesia Ini Punya Penyakit Ibu Karena Belum Pertama Belum Ulama Tapi Sudah Ngaku-ngaku Menjadi Mustahid Lalu Dengan Mudah Mengeluarkan Satwa Adik Ini Gak Boleh Ini Boleh Ini Haru Ini Haram Ini Macam-macam Padahal Belum Sampai Kepada Singkas Mustahid Nabi Indonesia Selalu Banyak Selalu Banyak Orang-orang Yang Mengkrib Baru Bisa Ceramah Sedikit Baru Buka Hadis Sedikit Lalu Mempuny Melalui Hadis Yang Dia Pahami Satu Dua Tiga Hadis Itu Dengan Mengatakan Adik Lalu Dianggap Orang-orang Itu Yang Beda Dengan Dia Misalnya Sebagai Kafir Dan Sebagainya Nabi Indonesia Banyak Itu Hasal Satu Dua Hadis Bisa Buka Ayat Quran Satu Dua Walaupun Dimitanya Pemahaman Itu Melalui Perjemahan Itu Sudah Menganggap Dirinya Mustahir Jadi Mustahir Itu Seorang Ulama Yang Punya Potensi Kemampuan Pemahami Agama Secara Penuh Dalam Tradisi Ahli Baik Untuk Mencapai Singkat Ini Itu Melalui Perjuangan Bari Proses Belajar Yang Panjang Sampai Nanti Diakui Kalau Mustahid Sebelumnya Orang Ini Memang Sudah Mustahid Dalam Tradisi Ahli Baik Tosisi Seperti Ini Memang Tidak Mudah Makanya Dalam Satu Kota Satu Negara Paling-paling Ulama Mustahid Itu Sepuluh Sampai Tingkat Itu Tapi Regenerasi Itu Berjalan Terus Nah Ini Ulama Mustahid Ini Mungkin Bukan Sesuatu Yang Sulit Karena Orang Dengan Belajar Kalau Dia Punya Kemampuan Bisa Mencapainya Nah Syarat Kedua Kriteria Kedua Ini Yang Paling Berat Kesucian Diri Susi Diri Disini Bukan Sama Dengan Maksum Kalau Maksum Hanya Untuk Para Imam Ini Buat Siapa Buat Siapa Saja Yang Memang Melawan Hawa Naksun Mengutamakan Agamanya Dan Berpikir Secara Objektif Tidak Ada Kepentingan Pribadi Tidak Ada Kepentingan Keluarga Tidak Ada Kepentingan Golongan Tidak Ada Kepentingan Apapun 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 Tapi Semata Mata Dia Untuk Kepentingan Agama Dan Berusaha Berbuat Baik Dia Tidak Pernah Berbohong Sekalipun Tidak Pernah Kalau Ketahuan Dia Berbohong Bugur Dia Dia Tidak 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 Biasanya Setiap orang Ada Tidak 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 Terjadi Ibu Tidak Ada Kriteria Khusus Apa Kriterianya Leksi Masyarakat Sebab Masyarakat Yang tahu Apakah Dia Ini Baik Atau Tidak Tingkat Mencapai Kesucian Ini Tingkat Yang Sangat Sulit Tidak Kelihatan Tidak 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 Bahwa Dia Ini Pernah Melakukan Sebuah Perbuatan Bersa Tidak 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 Ada Orang Yang Mencapai Tingkat Itu Dia Ulama Musbahid Dan Dia Adil Suci Itu Adil Ditunjuk Oleh Imam Mahdi Sebagai Suha Keren Artinya Dia berhak melakukan sesuatu Atas nama Imam Mahdi Dia punya otoritas Prosesnya mulai dari kecil Kenapa? Karena orang Akan sampai pada tingkat Kesucian, kalau memang dari kecilnya Sudah ada Tanda-tanda ke arah itu Kalau dia misalnya Yang tadinya dia adalah seorang Misalnya teman Tiba-tiba dia taubat Nah suhak benar Dia mau berubah itu Wah itu susah Prosesnya dari kecil Sudah menunjukkan betul bahwa dia ini orang yang Tidak pernah berbuat macam-macam Contoh Rasulullah Rasulullah itu dari kecil Gak pernah berbuat Dota Gak pernah setelah itu Tapi sebagai anak kecil ya Rasulullah bermain Sebagai anak kecil ya Rasulullah punya cara-cara Seperti anak kecil Tapi dalam masalah kesucian Beliau tidak pernah melakukan dosa Sekecil apapun Jadi Fatimah misalnya Dia gak pernah melakukan dosa Sekecil apapun dari kecil Jadi ratak yang sudah menonjol pada seseorang Dari usia dia masih kecil Kelihatan betul Jadi orang Kelihatan betul anak ini Bau Kelihatan betul anak ini Gak pernah melakukan macam-macam Nah itu dijaga terus Nah itulah Kerja Karena itu ada pilih Dan dalam tradisi ahli Orang gak berani mengklaim-klaim Seperti itu Itu bahaya Kenapa? Karena kalau ada orang Yang mengklaim dirinya Sebagai ulama mustahid Dan mengklaim dirinya Sebagai suci Lalu Menganggap Dirinya sebagai Wakil Imam Mahdi Dia akan berhadapan Dengan resiko besar Atau murka Allah Subhanahu Wa ta'ala Di dunia Bahaya Kalau ada orang Yang berani-berani Ngaku-ngaku Saya adalah Wakil Imam Mahdi Ngaku-ngaku Berani Dia akan mendapatkan Hukuman Allah Di muka bumi Apalagi Yang mengaku Sebagai Imam Mahdi Ini keritian yang umum Tapi sulit Sekal Nah makanya Di dunia Ahlu baik Untuk mengetahui Siapakah orang Yang memenuhi Keritian ini Pertama Secara lahiri Orang bisa melihatnya Melalui pengakuan Mustahid Mustahid sebelumnya Bahwa orang ini Memang Mustahid Punya pengakuan Bahwa orang ini Secara ilmu Punya Kemampuan Itu satu Yang kedua Mengalui penilaian Masyarakat Yang mengenal dia Dari awal Dia masih anak-anak Dari awal Dia masih muda Sampai dia Dewasa Dan mengklaim diri Sebagai Ulama Yang mudah Nah penilaian Masyarakat itu Jelas Masyarakat kan tahu Kita kan tahu persis Bu ya Bukan tahu kalau orang ini Punya kekurangan yang begitu Masyarakat secara utung Kan tahu Kalau orang ini Suka begitu Orang ini Suka begitu Orang ini Suka begitu Itulah Sebagai wakil-wakil Imam Masyarakat Di kita ini Banyak sekali ulama Tapi yang mustahid Kurang sekali Saya ingin Tantakan dikit Ibu dalam tradisi Ahlu baik Melalui dua Syarat utama ini Untuk menjadi Seorang Yang disebut Wakil Imam itu Ya Itu Terjadi secara Alami Terjadi secara Alami Jadi dari sekian Ulama itu Dan dari sekian Orang-orang soleh itu Nanti secara Alami yang akan Melakukan Penyaringan Seleksi alam Alam yang akan Melakukan seleksi Penyaringan Mimpin lah Tata-tata seperti ini Oh ini dia Kita punya salon Misalnya Kan ketahuan Dari ketika dia muda Dari ilmunya Dari kesalahannya Dari Kesuciannya Orang ini Itu akan lahir itu Secara seleksi Alam muncul Sata-sata Seperti ini Muncul Dan akhirnya Orang satu Mengerucut Walaupun Bisa banyak sih Tapi dia bisa Menjadi Satu Nah Profisi itu Profisi Yang disebut Wakil Imam Tadi secara umum Disebutlah dalam Istilah Ahlu baik Dengan Mare Nah Marja itu Pengganti Dari istilah Imam Nah Dalam tradisi Ahlu baik Akan muncul Orang-orang Yang tadi Saya katakan Secara alam Diseleksi Lahirlah Marja Marja Dari Marja Marja Sikil Sampai Marja Marja Pertama Nah Contoh Misalnya Imam Suma ini Itu adalah Marja Pada Pada matanya Kan Beliau Sendiri Walaupun Mungkin Ada Marja Marja Lain Yang Level Dengan Beliau Tapi Mengerucut Orang Kepada Tapi bisa Jadi Saya katakan Bisa Lebih Banyak Bisa Dua Bisa Tiga Mungkin Di satu Wilayah Satu Negeri Ada Muncul Satu Negeri Ini Muncul Yang Satu Lagi Karena Yang Tahu Orang Itu Hanyalah Masyarakat Negeri Itu Di Negeri Lain Muncul Lagi Pengakuan Dia Sebagai Ulama Sudah Tapi Pengakuan Bahwa Dia Punya Kesucian Tadi Keadilan Tadi Yang Tahu Persis Masyarakat Di Tempat Dia Di Percaya Untuk Panutan Rujukan Nah Bisa Apa Konsekwensi Kepada Marja Ini Konsekwensinya Kita harus Patuh Kepada Dia Karena Imam itu Harus Dipatuhi Imam itu Harus Di Ikuti Patuh Kita Ikut Kita Nah Kalau Dia Sudah Sampai Kepada Tingkat Ini Apa Yang Beliau Petuahkan Apa Yang Beliau Ajarkan Apa Yang Beliau Perintahkan Itulah Sebetulnya Kebenaran Itulah Sebetulnya Yang Paling Mendekati Apa Yang Diajarkan Oleh Imam Mahdi Atau Rasulullah Langsung Oleh Allah S.W.T Semua Kita Orang-orang Awam Wajib Patuh Dan Mengikutinya Itu Konsekmeninya Kalau kita Percaya Kepada Imam Mahdi Itu Akibatnya Apa Akan Melahirkan Satu Kepemimpinan Umat Islam Ini Akan Lahir Kepada Satu Kepemimpinan Yang Dibengar Oleh Semua Orang Kalau Konsek Ini Berlaku Umat Mau Taat Islam Tidak Akan Mampu Dibanggu Oleh Siapa Pun Berbukti Di Iran Dengan Adanya Satu Kepemimpinan Merba Satu Yang Dipatuhi Yang Lain Boleh Boleh Menjadi Wakil Wakil Imam Mahdi Dan Sebagainya Dalam Masalah Agama Dan Sebagainya Tapi Di Dalam Masalah Sosial Kemasyarakatan Satu Itu Apa Kata Beliau Dan Dipatuhi Oleh Umat Jalan Semuanya Itu Keuntungannya Tidak Akan Masem-masem Itulah Wakil Wakil Nah Kalau Sekarang Ini Siapakah Mereka Kita Bisa Nyebut Di Dunia Ahluban Itu Ada Beberapa Orang Di Iran Ada 27 Orang Tapi Paling Utama Namanya Imam Ali Di Irak Sekarang Ini Ayat Tunggu Is Tani Yang Ketiga Itu Yang Di Lebanon Namanya Muhammad Husim Tawrullah Namanya Di Indonesia Siapa Kira-kira Apa Pertanyaan Silahkan Apakah Abah Komunikasi Antara Marja Dengan Iman Mahdi Secara Langsung Kita Tidak Punya Bukti Kita Tidak Punya Bukti Tapi Kita Yakini Ada Abahnya Itu Dalam Bentuk-bentuk Melayu Alam Kita Tidak Punya Bukti Dalam Arti Kita Tidak Bisa Mengklaim Bahwa Sulam Itu Bertemu Dengan Imam Mahdi Dalam Posisi Langsung Bisa Karena Apa Karena Marja Itu Tidak Satupun Tidak Satupun Bari Marja Marja Itu Yang Mengklaim Bahwa Mereka Itu Berhubungan Dengan Imam Mahdi Itu Luar Guasanya Tawabuk Dan Sebagainya Tapi Kita Wakin Bahwa Mereka Itu Punya Kontak Dengan Sesuatu Dan Lain Cara Karena Imam Mahdi Bisa Kontak Dengan Mereka Walaupun Mereka Sifatnya Cuma Meninggu Mereka Meninggu Saja Nanti Kalau Imam Mahdi Mendatangi Mereka Dengan Sesuatu Dan Lain Tapi Tidak Punya Bukti Maksud Tidak Punya Bukti Tidak Harus Kita Percaya Hal Hal Yang Demikian Kalau Kenapa Kita Ini Tidak Punya Imam Sama Seperti Juga Di Dalam Kristen Kristen Itu Dibagi Dua Ada Protestan Dan Ada Katolik Dan Ada Yang Ortodok Kalau Protestan Tidak Percaya Tidak Percaya Adanya Imam Dia Cuma Percaya Adanya Pastur Pastur Yang Punya Autoriti Langsung Menurut Dia Dari Nabi Isa Kemudian Ortodok Juga Tidak Punya Langsung Seperti Itu Tapi Dia Punya Juga Tapi Tidak Se-Extrim Katolik Nah Yang Punya Itu Memang Katolik Dan Kita Bisa Melihat Betapa Dakcat Kehebatan Saus Itu Dengan Kata Apa Dia Ucapkan Meski Percaya Tidak Katolik Tapi Punya Di Bawah Jadi Kita Juga Dalam Tubuh Islam Ini Kan Perpecah Menjadi Dua Ada Ahlubaut Dan Non Ahlubaut Nah Yang Non Ahlubaut Ini Seperti Protestan Dalam Hal Itu Dia Tidak Punya Imam Kenapa Karena Dalam Konsep Ini Mempercayaui Kekuasaan Kekuasaan Tidak Dia Tidak Mempercayaui Adanya Imam Imam Dia Tidak Percaya Adanya Pemimpin Pemimpin Yang Bersesk Tidak Akhirnya Apa Masalah Masalah Agama Itu Hanya Dipercayakan Kepada Ulama Ulama Mau Mustahid Tidak Mustahid Itu Urusan Berikutnya Mau Suki Tidak Suki Itu Hanya Masalah Masalah Sosial Terjadilah Apa Yang Terjadi Seperti Di Mekri Usai Tapi Kalau Bala Mazhar Ahlubat Seperti Yang Ibu Katakan Tadi Ada Imam Itu Kepemimpinan Itu Memang Tegak Berdiri Berjalan Dan Asasif Seperti Dengan Nabi Isya Pertama Nabi Isya Itu Dari Sisi Gaibnya Menghilangnya Ya Sama Dari Sugi Harapannya Pun Sama Bahwa Dia Juga Akan Muncul Tapi Bajanya Dari Sisi Misi Apa Misi Nabi Isya Misi Nabi Isya Cuma Satu Membuktikan Kepada Umat Nasrani Bahwa Ajaran Nabi Muhammad Itu Benar Dan Bahwa Dia Itu Bukan Tuhan Itu Misi Nabi Isya Misi Imam Mahdi Bukan Sekedar Itu Tapi Misi Imam Mahdi Ada Bagaimana Menyelamatkan Umat Manusia Dari Keterpurukan Kehancuran Kekafiran Untuk Menegakkan Kebenaran Dan Kehadilan Tapi Dalam Proses Gaibnya Ya Sama Nabi Isya Dengan Imam Mahdi Sama Sama Gaibnya Nabi Isya Dengan Imam Mahdi Juga Akan Muncul Di Akhir Zaman Imam Mahdi Nabi Isya Dikejar Kejar Oleh Orang Yahudi Kemudian Imam Mahdi Juga Diburu Oleh Penguasa Muslim Sama Muslim Akhirnya Mereka Juga Akan Muncul Tidak 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 Berjauhan Nantinya Tidak Tanda Tanda Akhir Zaman Tapi Yisi Keduanya Majlis Ulama Bukan Marja Karena Majlis Ulama Tidak Punya Otoritas Kalau Ada Orang Yang Percaya Ada Orang Yang Meyakini Lain Dari Fatwa Majlis Ulama Boleh-boleh Aja Gak Ada Sansi Gak Ada Dosa Karena Gak Ada Keharusan Kita Untuk Mengikuti Fatwa Majlis Ulama Beda Dengan Marja Baik Saya Kira Sukup Terima Kasih